Presiden Prabowo Subianto akan menggembleng Menteri Kabinet Merah Putih dalam retret 3 hari di Akademi Militer Magelang mulai Kamis 24 Oktober ini hingga Minggu 27 Oktober 2024. Retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang diikuti Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Setingkat Menteri. Prabowo mengajak para menteri dan wakil menteri ke Akmil Magelang untuk menerima pembekalan dan koordinasi guna membentuk tim yang baik. Ada pun Prabowo memilih Akmil Magelang karena dinilai sebagai pusat perlawanan terhadap penjajah dan daerah perjuangan Pangeran Diponegoro. Di lembah tidar tersebut, para menteri dan wakil menteri akan mendapat penjelasan perihal program kerja prioritas pemerintah. Mereka juga akan mendapatkan pembekalan seputar team building. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pembekalan diadakan untuk memperkuat kedisiplinan anggota kabinet. Sehingga diharapkan bisa membangun jiwa korsa, kekompakan, dan solidaritas agar bisa mulai bekerja usai repet. Sementara itu, sebagaimana diberitakan Kompas.id, para anggota kabinet ini akan digembleng semi-militer oleh sejumlah instruktur yang biasa melatih para taruna di Akmil Magelang. Mereka akan berolah raga dan senang setelah bangun pagi. Kemudian lanjut mengikuti latihan disiplin baris berbaris sebelum masuk ke kelas di ruang geraha utama Akmil. Setelah itu, mereka akan mendapatkan pembekalan dari Prabowo dan para ahli. Setiap menteri juga akan diminta memberikan paparan bidang kerjanya yang kemudian dibahas bersama. Tidak hanya pembekalan dan kegiatan semi-militer, para anggota kabinet Merah Putih akan mengikuti acara lain yang lebih santai. Kegiatan itu termasuk parade senjata dari para taruna dari tiga matra di Akmil Magelang. Acara parade akan berlangsung Jumat sore. Besokan harinya atau pada hari Sabtu 26 Oktober, para anggota kabinet Merah Putih akan mengikuti gala dinner bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Terkait agenda ini, Komandan Satuan Pengamanan Wilayah untuk Rapat Kabinet Merah Putih, Klikjian TNI Zainul Bahar menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 4.138 personel gabungan untuk mengamankan rangkaian acara kabinet. Pengamanan tersebut melibatkan jajaran militer Komando Daerah Militer 4 di Bonugoro, Polda Jateng, Polda D.I.E., Dinas Berhubungan Satpol PP, serta Petugas Pemadam Kebakaran. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.